Hai para penjaga bumi apa kabar kita semua tahu tanah adalah aset berharga bagi para petani kita tapi sayangnya di masa lalu mereka telah menggunakan pupuk kimia tanpa ampun merusak lahan pertanian yang kita cintai saat ini 72 persen tanah di Indonesia sudah mengalami kerusakan karena penggunaan pupuk kimia yang berlangsung puluhan tahun padahal tahun 60 70-an tanah kita masih sangat subur apapun yang ditanamakan tumbuh bahkan tongkat dilempar pun akan tumbuh saking suburnya tanah kita kebiasaan penggunaan pupuk kimia tanpa disadari sebetulnya sudah merusak mata pencaharian para petani dengan dicabutnya subsidi pupuk kimia oleh pemerintah di satu pihak menjadi satu kelegaan yang besar karena penggunaan pupuk kimia yang sudah berlangsung sangat lama telah merusak 72 persen tanah kita tetapi di sisi lain bagi para petani menjerit karena sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia dengan dicabutnya subsidi pupuk kimia harga pupuk melonjak naik bisa 23 kali lipat dan itu terjadi sampai saat ini di tahun 2023 ketersediaan pupuk kimia sangat sangat amat jarang bahkan para petani walaupun sudah membayar lebih sudah membayar mahal masih juga terbatas masih juga sulit mendapatkan pupuk kimia pupuk premium betani merupakan suatu solusi suatu perubahan revolusi hijau bagi seluruh tanaman di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita tahu bahwa banyak sekali pupuk cair organen atau PLC di Indonesia bahkan jumlahnya sudah ribuan di Indonesia mengapa produk pupuk betani merupakan produk unggulan terwahid atau nomor satu walaupun bentuknya caira tetapi tidak sama dengan pupuk organik cair yang ribuan sudah pernah ada di Indonesia pupuk premium betani satu-satunya di dunia dalam bentuk tetesa satu tetes banding satu liter air mampu untuk menyeburkan tanaman dan bahkan pupuk betani mampu untuk mengembalikan unsur hara yang yang ada di dalam tanah di Indonesia yang tanahnya sudah 72 persen rusak dengan betani kita kembalikan seperti tanah di tahun 60 70-an dimana tanahnya sangat subur tanahnya sangat gembur kaya dengan unsur hara dan dapat menguraikan seluruh mikroorganisme di dalam tanah itu misi yang diemban perusahaan peti bimaman diri abadi khususnya untuk pupuk premium betani dalam pupuk betani mengandung tiga hormon utama yang dibutuhkan tanaman yaitu hormon sitokinin jibrelin dan aksin ketiga hormon ini sangat amat menjadi prioritas utama di dalam tanaman untuk bisa hidup bahkan dapat memberikan makanan yang berlimpah di di dalam tanah yang dapat diserap oleh akar sehingga akar itu akan tumbuh berkembang dan memudahkan mendapatkan sumber daya makanan nutrisi dan cadangan makanan yang sangat amat berlimpah selanjutnya akan disalurkan kembali kepada batang dan daun serta buah peti bimaman diri abadi membuat demplot yang pertama kali ada di daerah karawang tahun 2010 mendapatkan hasil yang sangat spektakuler saat itu juga mendapat peliputan dari beberapa media yang ada di sana kita diliput untuk demplot tanaman jagung manis dimana kita ketahui bahwa daerah karawang itu sebetulnya sangat terkenal sebagai lumbung padi produktivitas tanaman jagung manis di karawang pada saat itu rata-rata sekitar tujuh ton per hektar dan tidak bisa lagi naik karena memang keterbatasan tanah pada saat itu tanahnya kering mensur haranya juga sudah mati suri dan tanahnya gersang tanah di situ memang sangat cocok untuk ditanam jagung manis tetapi belum ada yang sanggup untuk menaikkan produktivitas lebih dari tujuh ton per hektar setelah diaplikasikan dengan pupuk betani hasilnya sungguh luar biasa hanya dengan tiga tetes saja banding satu liter air dengan jarak tanam 30 cm mampu menghasilkan panen 26,5 ton per hektar dan itu menjadi sesuatu yang spektakuler hasil ini memang diluar nalar para petani pada saat itu karena memang belum pernah ada tanaman jagung yang menghasilkan sampai 26,5 ton per hektar dan saat itu juga kita langsung mendapatkan rekor muri dengan penghargaan itu memperlihatkan secara langsung keunggulan pupuk premium betani apa sih yang bikin pupuk premium betani begitu spesial pertama pupuk ini diciptakan dengan cinta dan kepedulian terhadap alam tanah pertanian kita butuh nutrisi organik dan pupuk premium betani merupakan 100 persen organik kedua tetes ajaib satu tetes dua tetes dan tanahmu akan berubah jadi lahan subur yang penuh kehidupan penggunaannya super mudah bahkan buat pemula sekalipun ketiga meningkatkan hasil panen petani yang sudah mencoba pupuk premium betani melaporkan peningkatan hasil panen yang luar biasa apa yang lebih mengembirakan daripada melihat lahan pertanian kita berbunga-bunga keempat ramah lingkungan dengan beralih ke pupuk premium betani kita ikut menjaga bumi nggak ada lagi racun kimia merusak lingkungan hidup hijau bukan kelima investasi cerdas pupuk organik ini adalah investasi yang cerdas bagi masa depan pertanian hasil panen yang melimpah akan mengembalikan investasimu berkali-kali lipat jadi gimana sih caranya mengaplikasikan pupuk petani ambil botol pupuk premium betani teteskan sesuai dengan jenis tanaman aduk hingga merata biarkan sekitar satu menit semprotkan ke seluruh daun dan pocorkan ke tanah sekitar akar ulangi setiap tujuh hari saksikan kajaibannya terjadi jangan lagi biarkan tanah pertanian kita menderita akibat pupuk kimia ayo jadi bagian dari revolusi hijau dengan pupuk premium betani bersama-sama kita bisa membuat tanah kita sehat hasil panen kita melimpah dan bumi kita tetap indah pilih yang terbaik untuk tanah pertanian kita pilih pupuk premium betani salam petani sejakta hai 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 selamat menikmati selamat menikmati